ayah ayah ajar ketika Yesus sudah bangkit kalau kamu sama Islam harus ada barang bukti harus ada manfaat barang bukti Yesus sudah bangkit satu-satu dulu jangan lupa nih oh disitu aku aku dibawa aku dibawa tuh paling gampang tuh seru ini sih tegangai beres debat sama gue jadi ngerokok lagi lanjut lagi nah gini ya sedotannya disitu ini lagi seru udah ngomong sekarang gini gue kasih contoh satu ini ini keimana lo harus bisa mengalahkan ya harus bisa mengalahkan Nabi Muhammad Dibangkitkan di Arab satu Arab Islam kalahkan ya ayo Nabi Muhammad men-islamkan Arab tapi Nabi Muhammad tidak bisa mengalahkan kematian apa gunanya? kalau matinya aja satu Arab di Islam apalagi bangkit satu bumi kapan bangkitnya? enak sebentar sebentar Yohanes pasal 6 itu kalahin dulu lah kalahin dulu sebentar dulu Yohanes pasal 6 Yesus ngomong gini yang ngebangkitin semua yang dikuburan itu gue kata Yesus kapan bangkitnya? Yesus ngomong nanti sebentar dulu sebentar dulu dia bukan bantik dia ngebangcah sebentar dulu makanya kita lihat barang buktinya sekarang belum nangkep lu tadi denger dulu seluruh yang ada di kuburan seluruh yang ada di kuburan katakanlah kira-kira jumlahnya 7 miliar 7 miliar lagi tidur di kuburan kata Yesus itu nanti yang ngebangkiting gue sekali teriak bangun semua ya elah janji care janji care apanya? itu janji care Yesus sudah buktikan dia sendiri bangkit bangka dulu kebangkitannya baru lo ngomong 7 miliarnya apanya? kita kan bukan bahas Yesusnya 7 miliar yang mau dibangkitin itu janjinya kan? itu janjinya nah udah dibuktikan apanya? kan dibilang nanti ya aku masih janji care sekarang begini Yesus selesai kita lihat aja Nabi Muhammad Nabi Muhammad gak perlu pakai bangkit satu orang Islam tunggu loh ini kok Muhammad dibandingkan dengan Yesus Tuhan dibandingkan Nabi kenapa harus dibandingkan? artinya kelasnya coba kelas itu ya? jangan dengan Allah dulu ya? jangan dengan Allah sama Nabi aja kemarin sama Cebi kalah kemarin sama Cebi kalah balap motor bentar ya Yesus bangkit dari kematian lu kalahkan ini dulu baru lo ngomong jangan ini belum lu kalahkan lu udah jualan di pasar apalagi lu di pasar kaget udah memosongkan diri lah gue kalah gue kalah langsung baptis nah sekarang di baptis nih ketika di baptis manfaatnya Yesus bangkit apa? udah kalah gue nih pertama sebelum manfaatnya ke orang buat Yesus dulu satu-satu gue jelasin dulu masa manfaatnya buat Yesus sendiri? buat luga dapat perpuluhan satu-satu gue jelasin manfaat buat Yesus ketika dia naik ke surga Tuhan itu manfaat iya kan dia dulu baru orang lain manfaat pertama buat Yesus dia naik ke surga bro di depan naik ke surga pas dia naik kan ada angin tuh segar tuh kan buat apa? buat apa diceritain? abis itu buat dramatis dia duduk duduk di sebelah kanan kayak gini lah kayak gini kayak gini lah gak apa itu bener sebentar dia duduk pada waktu dia duduk dia bilang Gabriel bikin kopi ini buang kopi oi lu mau kopi kata Yesus siap bos ini ini maaf ya lay lay maaf ya serius ini lu bilang kain Yesus kesannya tuh kayak leha-leha tau gak naik dulu bikin kopi dulu ini orang kan gue bilang lu tanya apa manfaat kebangkitan Yesus pertama dia gak gelap-gelapan di kuburan gelap loh manfaatnya Gabriel bikin kopi iya satu-satu ketika orang bangkit dari kematian mampat utama dia bisa melihat di kuburan gelap banyak cacing banyak cacing nah ketika Yesus bangkit oi kuburannya goa gak ada cacing masukin orang banyak ketika Yesus bangkit dia duduk pas dia duduk dia mau ngopi Gabriel tolong kopi kopinya apa sasat pak kucino maksud kok kucino sasat ketika Yesus ngopi Yesus ketawa cukang sayur masih di kuburan diketawain orang yang mati Yesus yang ngomong wah kurang ajar ngapain lo di kuburan waduh jahat banget tukang sayur ini siapa maksudnya 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 yang udah meninggal ya kan jadi semua tukang sayur lalu bisa dikuburan apanya tukang sayur yang kristian juga masih dikubur kalau yang kristian masukin di pirdaus tapi kalau yang gak percaya Yesus itu banyak cacing bro ketika cacing itu ingin masuk mereka berteriak kenapa jemput gue Tuhan tolong lepaskan kami itulah gunanya kebangkitan bro tapi kalau gak bangkit kita gak tau kondisi kawan disana gimana kita kata-kata nah itu dia lu kok tau banget sih isi kuburan lu coba aja lu bilang di rumah dulu kali kuburan ada skapator dia lu lu di sinetron kan banyak lu menenggal ikubur bandingin ke sinetron teman gue si Pak Nenggolang dibawa ke neraka ketemu vokalisnya The Beatles John Lennon digantung terbalik mulutnya keluar cacing jutaan cacing keluar dari mulutnya digantung terbalik bukan si neraka udah ketemukan nih jadi berarti padanya jadi prosokan cacing gitu padanya jadi pada habis matang semua sama cacing kasusnya dia kenapa karena dia mengatakan bahwa Yesus tidak akan pernah lagi terkenal dia terima upahnya jadi orang Kristen loh Yesus gak diselamatin apanya gak diselamatin dia mau oh gak main dia gak mau gak main John Lennon John Lennon kita udah ketemu di neraka gak main kalau misalnya kalau misalnya percaya Yesus kalau misalnya percaya Yesus juru selamat tapi ujung-ujungnya masih masuk neraka gak bisa keluar bukan keselamatan namanya kan gini ketika Yesus menyediakan keselamatan kita harus beriman kita harus bertindak juga yaudah mana yang ikut Yesus ke sorga waktu bangkit gue udah kalah loh banyak yang dibawa ke sorga mana siapa kesaksian-kesaksian banyak banyak Tukijo Tukijo Ricardo Sid 8 jam ke sorga Mary Catherine Baxter 40 hari ke sorga Conam 17 kali ke sorga siapa lagi Pak Yonggyu 8 jam apa berapa lu gak kalau ini orang-orang yang masih hidup lu gak kok gak ini yang udah mati terus kemudian diam di sorga ya kalau dia udah disorna ya kita mana bisa ke sorga gimana sih gimana sih artinya apa artinya belum ada manfaat yang bisa disubukan jangan-jangan salah dengan kebangkitan Yesus sebentar Yesus lu kalahkan dulu kematian baru lu bisa jualan nanti juga kalah kematian itu sekarang gini satu masalah belum bisa lu kalahkan tiba-tiba lu udah pengen loncik gak bisa dari Yesus sudah bangkit dari kematian jadi kita agama makanya jangan janji-janji caleg lah oh janji-janji caleg udah bangkit lu udah pernah mati kan penonton nanya teman-teman udah hampir bisa ribuan minumnya habis tadi itu debus ampasnya semua tadi aku lihat diminum tadi tehnya ampas semua serius itulah gak aku minum apalagi dia minum ampas teman-teman karena wujudan orang gak bisa bangkit kalau misalnya gak ada manfaatnya dan buktinya itu artinya gaji kalian kecuali lu dagang sayur belum tentu ada manfaat tapi kalau kalau dagang sayur ada manfaat lah kalau saya rebusin ya itu gak didagangi dong gue bilang yesus ini sudah bakal mau mau itu kemenangan kembesan bunyi ya apanya ya buat yesus lu yesus kan bilang bareng siapa percaya kepadaku akan kubangkikan kapan? tapi kalau nanti ya nanti dong ya iya lah dengar lagi rancur udah lah lah ya apa? nanti lah kalau misalnya udah ada yang bangkit ya ajak yesus ke sorga gitu diam disana udah bener itu sekarang begini ngapain lu berharap orang sama orang yang belum bangkit karena udah ada buktinya satu Arab islam begini lu gak satu Arab mau pindah agama itu gak ada pengaruhnya tapi karena semua mereka mati bukti apanya? mati gak? iya tapi islam apanya? sampai sekarang dari 1400 tahun yang dahulu sampai sekarang lu jadi islam Arab islam konsisten lu islam tapi ada bukti gak loh lu ke sorga? ada bukti gak? itu udah ada buktinya atau buktinya satu Arab islam satu Arab islam itu tidak membuat jadi bukti untuk ke sorga udah pernah ke sorga belum? gua belum gua belum gua belum tinggal udah aja 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 dia udah ke sorga nah kalah loh sama dia ya tapi kan gak ada videonya gitu loh harusnya kalau udah ke sorga ada barang buktinya sorga itu alam roh yang namanya kebenaran semua orang bisa menverifikasi tanpa bantuan kalau semua di videoin lu gak usah jadi manusia lu jadi kucing aja loh kita ini butuh usaha untuk beriman ini gini 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 ini nih keajaiban keajaiban kayak misalnya hujan ikan ada videonya gitu aku ada videonya udah dikeluarkan oleh NASA gitu kan itu yang aneh-aneh videonya barang bukti itu ketika Yesus bangkit dari antorongaku itu bukan video lagi itu disaksikan banyak orang Yesus bangkit ini orang lain ada yang dibawa bangkit tunggu aku mau nanya kalau gitu gini luga tapi gak apa-apa udah lumayan lah banyak penglihatan juga pendeta di neraka itu lebih benar juga kalau gitu dong ada orang Kristen semua di neraka dibilang bukan semuanya ada pendeta di neraka tapi semua orang Kristen yang dia kenal di neraka dibilang enggak dong makanya kalau orang dibawa ke neraka perlu butuh kesaksian minima lima-lima orang jadi kalau satu orang bisa bohong tapi kalau sudah lima tiga tujuh lapan sembilan 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 nah itu udah makin kuat jadi harus lebih banyak dibawa ke sorga baru kita menyakin nah ini kan gue mengumpulkan orang yang dibawa ke sorga itu kalau gue udah udah lebih dari seras orang seratus ceritanya sama semuanya di sorga ada apa? ada ustanahnya Tuhan ada ustanahnya anak kasih ngambil kacang iya kan ada semuanya nih nih makan dulu strukturnya sorga makan dulu dibuka habisin habisin jadi itu ya kawan-kawan itu ya kawan-kawan kalau kita ngobrol soal kebangkitan Yesus Islam sih mentoleransi dan menghargai keimanan dari ketristenan gitu cuman kalau dibawa ke Allah ya tentunya kita tanyakan gitu manfaatnya apa ketika Yesus bangkit gitu apakah seperti Nabi Muhammad yang ketika darahnya tidak sengaja diminum maka neraka haram bagi yang meminum darahnya lalu kemudian ketika Nabi Muhammad bangkit di Arab maka satu Arab kemudian menjadi Islam kalau misalnya buktinya di dunia sudah terbukti maka di sorga pun sudah pasti terbukti dong kan gitu ya nah kekristenan belum bisa menjanjikan itu kecuali gini kecuali orang yang percaya kumu Muhammad langsung OTW naik pesawat ke sorga itu kuat kalau cuma jadi Islam itu belum tentu ke sorga konsepnya beda lah ya kalau lah ya kan gini lah ya kan gini ini kematian kematian terus kemudian hari penghakiman nah ini orangnya kan orang di dunia mati kemudian di alam maut ada yang di firdaus nanti ketika hari penghakiman orang yang udah di firdaus nanti buru lagi ke bawah kan gitu kan nah ini kan enggak sekarang gue tanya udah masuk sorga turun lagi buat dihakimi ini kan capek repot kalau di Islam kenapa Muhammad tidak sehebat Yesus bisa bangkit dari peromot itu karena gini sehebat-hebatnya orang bangkit tentu kontribusi untuk kehidupan sosialnya apa gitu loh Islam lebih ke sana sekarang contoh kayak gini ya Yesus bangkit di Israel di Israel apakah Israel keluar dari penjajahan Romawi dengan mudah Yesus bangkit enggak apakah Bayi Suci menjadi bebas dari penjajahan Roma enggak juga apakah Yahudi menjadi dibebaskan dari panjang-panjang orang Roma enggak juga kalau lu ngomong perang itu jatuhnya ngadapin preman lebih 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 ngirim mana ngadapin preman eh kalau lu ngomong penjajahan itu enggak ada bedanya kita ngadapin preman ya kan kita dibebaskan dari perampokan kita dibebaskan dari preman ada yang lebih ngeri lu bisa enggak dibebaskan dari maut yaitu kematian kematian itu jauh lebih menakutkan daripada preman ya iya cuma kalau kematian kan urusan nanti kita lihat yang sekarang-sekarang makanya Yesus memberikan kepastian ketika dia sudah turun ke neraka dan dia naik lagi ke sorga dia sudah fix tahu persis siapa yang ada di neraka karena dia sudah berada di sana kan selama 3 hari itu dia kesana ya manfaatnya apa apanya pertama manfaatnya bahwa dia bisa membongkar semua tabir kegelapan dan tabir rahasia dia sudah tahu siapa yang di neraka siapa yang di sorga dan kita harus tahu bahwa di dunia ini bahwa wasa dari dunia ini ada Lucifer itu penyesat jangan sampai lu disesatkan sama Lucifer nah terus sudah kayak gitu urus informasi itu sudah tahu terus apa ketika Yesus bangsa Yahudit ketika Yesus ketika Yesus bisa bangkit dari kematian artinya dia punya kuasa ngebangkitin lu terus sudah bangkit bangkit selamanya lu dibangkitkan ya lu dimasukin ke sorga sama dia oke sekarang Lazarus ada dimana apanya Lazarus Lazarus ya sudah di sorga dengan daging-dagingnya rumahnya kan belum siap kalau manusia biasa ketika dia mati itu dagingnya hancur tapi pada waktu nanti Rachel itu dagingnya dirubah menjadi tubuh sekarang Lazarus tinggal dimana sekarang dia udah di Firdaus berarti Firdaus sama daging-dagingnya apanya sama daging-dagingnya sudah dirubah ketika orang masuk alam roh itu tubuhnya dirubah menjadi tubuh sama seperti Yesus sama orang-orang kudus yang bangkit di Matius itu itu sudah bangkit tidak mati lagi itu tidak mati lagi oh mantap mantap nah itulah gunanya kita kan semua kan menjerminkan surga nanti mau masuk surga tapi cuma Yesus kami yang secara nyata mati bangkit dan naik ke sorga yang lain kan yang lain kan cuma kunci-kunci saya mau ke sorga habis itu dia meninggal kita udah di kunci ada orang-orang kudus sama Lazarus bangkit itu kan yang bangkitin Yesus iya bareng-bareng kan semua di sorga iya terus masalahnya apa? dengan daging iya terus kenapa? nah kalau begitu kalau begitu artinya Lazarus dan juga orang-orang kudus ini dia selamatin diri lu dulu jangan ngurusin selasarus lu belum selamat kok artinya 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 tidak spesial artinya tidak spesial sekarang gue tanya kalau lu mati kemana? ada kan adalah Lazarus kalau lu mati kemana? sekarang gue ke alam kubur alam kuburnya hilang neraka surga atau neraka jangan di tengah-tengah loh lo gak bicik neraka surga nanti setelah hari pengakuman oh tidak salah ketika orang mati kalau dia tidak berada di dalam Yesus langsung itu malaikat morjok langsung dibawa ke hades nah terus kalau gitu manfaatnya apa hari penghakiman? apanya? hari penghakiman orang-orang yang di hades sudah disiksa nih ya disiksa nih namanya alam maut nah hari penghakiman kan di alam maut kan setan belum dibakar setan nyiksa nah setelah hari penghakiman ini alam maut jadi bulat-bulat dicampak ke lautan api beda lagi lautan api sama neraka beda lautan api itu adalah pembakaran manusia dengan setan tapi kalau neraka setan nyiksa manusia jadi ada orang masuk neraka dan surga tanpa penghakiman? orang masuk neraka itu belum penghakiman sebentar dulu itu disiksa tapi setelah hari penghakiman hakimnya siapa? kan Yesus hakimnya udah disiksa dihakimi disiksa lagi ini kan di iblis kan belum dihukum iblis kan sekarang mulai susah ini udah masuk islam aja lah lu gimana masuk islam? udah pernah ke alam maut belum? jangan lah dia masuk islam nanti gak ada lawan lagi sekarang gini kalau mau lu ngomongin alam gua birokrasinya amburau birokrasinya lu udah masuk neraka hari penghakiman masuk neraka lagi orang udah masuk surga hari penghakiman udah balik naik turun naik turun ini nya gini itu si Lazarus Lazarus sama orang-orang kudus itu kan udah bangkit tuh udah bangkit tuh terus mereka hidup di surga nah hidup di surga nih kan bareng Yesus ya kan sekarang lu dimana? tunggu dulu ini Lazarus Lazarus udah bangkit ya gak mati kan nah sekarang ketika Lazarus dan orang-orang kudus udah bangkit dan hidup di surga bareng Yesus manfaatnya apa? buat orang-orang Israel ya kan sama tipe ya manfaatnya bagi mereka yang ini dong artinya bahwa ada pengharapan bahwa orang yang percaya kepada Yesus di surga pengharapan? bukan kepastian? kan sudah ada menjaminnya lah kok Islam apanya kalau Muhammad bangkit gue masuk Islam nanti akan bangkit semua manusia akan bangkit Yesus udah bangkit lama ini pakai acara nanti gue gak butuh nanti bro gue butuh udah bangkit kok kabur apanya? udah bangkit kok kabur ngapain? siapa? Yesus kabur kemana? kabur ke atas ke langit kau bilang ada orang kabur ke atas ini udah stressnya kabur itu misalnya ke gunung ke hutang ini itu bukan bukan kabur namanya naik ke surga setelah dia naik ke ngapain dia? ngapain dia naik ke surga kasian tuh pengikut-pengikutnya orang yang naik ke surga jangan lo nasihatin lo masih di bumi lo masih di bawah kasian mamaknya lo kalau lo masih tinggal di bumi lo jangan nasihatan orang yang di atas kejualan lo udah naik up gini bang luga lo pernah gak rasain gini ya ini anak lo nih setengah mati lo besarin begitu udah sukses udah jadi raja dia gak ngajak-ngajak mamaknya nikmati sendiri dia di atas lo sebagai manusia berdosa lo jangan nasihatin Yesus karena lo manusia berdosa apalagi lo juga mulai juga pada pendulian bergembelan jangan kok Yesus dinasihati dia ini kan manusia berdosa mamaknya pernah nasihatin dia lo yang maha kudus nah nanti gue ngeringin Yesus yang mau disuruh gak bener gak Res? betul gak? udah bangkit nih bangkitnya cuman berapa lama? bangkit tinggal ya itu habis bangkit apa? ninggalin orang maksudnya gini maksudnya gini kan Yesus udah dikasih kuasa sorga dan di bumi ya iya tuh kuasa sorga dan di bumi gitu Yesus udah bangkit nih eh ngapain di atas sorga gitu loh mutanya dia jadi raja damai aja di dunia sebentar lagi kan dia mau datang udah 2000 tahun dong gue yang menanyakan sebentar dulu bentar lagi nih pertanyaannya kalau Yesus datang lu mau ngumpetnya dimana bro? kalau Yesus datang kok debat? lu dicampak itu pertanyaannya tuh kalau punya gue tanya aja gue lontong gue lontong gue lontong gue lontong ini dicampak jadi gini pak bapak ini keputusan atau ini gitu bro gue lontong ini dicampak kalau misalnya Gabriel 4 meter tingginya gue pake kekuatan iman gue gue gak akan kalah kayak Yaakub gue gue akan bergumul dengan baik dan benar gue pernah berdoa di lantai 22 Gabriel datang barangnya gede banget udah pernah liat Gabriel belum? ya belum aku bagi sutar gak ngeri gak ngeri gak ngeri dulu gak ngeri dulu gak menurut mas H Yesus datang 2030 baru pilih kamu kan? dibawah 2028 dibawah 2000 berapa? 2030 sekitar 4 tahun lagi 4 tahun lagi 2028 2028 sekitar gitu turunya nanti dimana? redshirt itu redshirt turunya nanti dimana? enggak dia jemput kita di awan-awan kita naik orang Kristen redshirt itu yang hari apa namanya? pesta perjemuan nikah anak domba redshirt? hari pengangkatan ya yang lu bilang itu kan? pesta perjemuan nikah anak domba itu terus kalau yang bukan Kristen wah penjambuan nikah anak domba iya hari pengangkatan ya jadi yang bukan Kristen dia dulu lah jangan jalan enggak dulu kedua rokok peneritan yang kedua itu tuh yang kedua dengerin itu dia enjir gue rokok peneritan gue bisa bangkekan gue gue setelah yang gitu gue gara-gara goncangan hidup ini begitu kuat apakah semua eh apakah semua Kristen diselamatkan? kan ada yang pak diselam ada yang yang mana yang diselamatkan? yang batu selam lu ngapain sih lu kebola yang cukup tahu kalau gak selam kalau gak selam gimana nasibnya? iya 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 bom-bom yonex 35 barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh dia tidak bisa kayak bom-bom sopkatul elia gak masuk dipakai dia gak bisa gabung sama para nabi gak bisa dia jadi dia beda rohnya dia rohiena lu di ajar sama ibu Darni hapir diajar sama ibu Darni ibu Darni kalau ketemu gue ibu Darni kalau ketemu gue ciot ibu Darni ibu Darni ibu Darni dia tidak mati dan janda mati dan janda mati itu apa keuntungan-keuntungan dia cepat dia informasinya badir dia siapa budaya kalau dia enggak kalau dia seset jam kasih udah kamu kau saja kasurnya suruh pindah keluar kamu kamu aja seset gimana mau dia menurut semua nih lu praktekin gimana waktu rokulus datang ke lu kalau rokulus itu turun memang ada tapi ketika rokulus ini turun lu kumpulin disitu tukang santet tukang apa lu kumpulin aja gitu enggak kan gitu karena roh kudus itu adalah rohnya Bapak di surga ini kesentuh bohong rohnya Bapak di surga ini kesentuh di tengah masuk gua buka koma lo maju lius bawel rohnya bawel katanya lu jadi kan gue pernah jadi rohku disini juga keringatan berrohku oh ada rohku keringatan jadi aja yang rohku enggak bisa lah roh kebenaran roh kebenaran itu enggak bisa jauh kayak gini kan kalau dulu kan di depan sama gua kenang lagi lawan karena ada ayatnya roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini ibaratnya kalau di alam roh ini hiena tapi roh yang ada di dalam dunia maka berpuasalah roh Tuhan atas Simpson maka Simpson mencabik-cabiknya seperti mencabik ala kambing karena kenapa? karena orang yang ada di dalam dunia kuat ini ada jin-nya tapi jin-nya berat tapi yang ada sama gua pertama roh Allah yang kedua Mikael bro itu Mikael itu nalekat panggi mabalakon cal sorda itu gantengnya berat masuklah ke dalam akuakla sini luka masuk luka masuk luka aduh karena apa? karena kalau roh gua adalah roh kucing lu kasih cerita sama dia tapi karena roh gua adalah singa dari Yehuda maka dia kalah debat sebenernya lu kata kuji lah salah sesak mulu lu kata kuji lu lu kalau jatuh tuh apa berhentinya lama beli ini tuh sebenernya iya iya klubnya teripat guys enggak kalau ada yang mau kristian kayak univerian SSJ OneNess gimana itu? apa tuh? OneNess OneNess SSJ gimana itu? sebenernya sesak muluannya sih tapi kalau OneNess kan masih mau diajak menyumbas pakai sampel di tanah itu lama-lama bisa diatur tapi kalau terhitung model-model keesok ya tuh itu udah ibarat kata ibarat kata ibarat kata udah ampas ampas kalau muslim itu masih mau belajar coba dong gini-gini ya kawan-kawan ya La ini 3-4 tahun yang lalu dia adalah pujaan para Kristen Wati Kristen Wati cewe-cewe kristian coba ceritakan dulu hubungan lu sama Shofiatul tuh gimana dulu iya dulu nah ini seru nih di Bursara romansanya jadi kalau ahli romansa di apa di Islam kan gua ya nah ahli romansa dalam kasih di kristian itu lu gak tamu ceritain dulu apalagi kan kemarin gue masuk belomnya Shofiatul iya ya tiba-tiba gue bilang kok ada yang mati-mati gua iya apa sih yang mati-mati gua iya Shofiatul iya gue bilang gini Shofiatul kamu jangan marah-marah sebenarnya tuh aku tuh baik sama kamu gitu tiba-tiba yang lain heboh nah udahlah bang Uga Shofiatul tuh belum nikah enggak gue main sama Shofiatul tuh baik jadi tiba-tiba Shofiatul senyum-senyum asik belum juga dia apa-apa asik gimana lu tau dia senyum dia gak open camp tau dia nah gitu terus gimana malah lu gak lu bang gue gituin aja udah langsung lulus semua dia punya apanya jean ya nah itu kan itu kan pas main kemarin kenapa dia bisa begitu dulunya tuh sama lu gimana ya karena gue orangnya kan gul 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 apu sesat kamu mati-mati gue kamu kamu awas kamu ya pendeta kamu saya kenal kurang ajar kamu itu pas berantanya dulu dulu kan sempat ngecet-ngecet sama lu apa itu ngecet biaya 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 ya udah lah jadi ee besok kita ketemu lagi kita mulai belajar rupun islam sama rupun iman ya nggak apa-apa, asal ada gitar aja aku pikir dia mau bilang, untung asal ada amplopnya tadi gitar ada lagi ya, bersajar gak? ya, kayak soviatur kalau bombong gimana bombong? bombong sama soviatur sama karena mereka jadi mengasihi manusia mereka, dan mereka hanya apa gini, takut kehilangan teman kalau gue kan orangnya gue punya teman pun nggak apa-apa, yang penting gue radikal oh itu Rai teman lo ada lagi kak gue pernah denger nih saya pun di Ibrahim sekarang luar negeri kaya Pak Ujung kaya kenapa lo gak ikut dia? saya pun di Ibrahim tuh gak kaya di luar negeri Pak Ujung tuh sebenernya gak kaya biasa aja kok Pak Ujung tinggal di tenda, di taman iya di tenda itu apa? di taman luas oh, bantah senok itu dia gali-gali tenda iya, gue pernah memperlihatkan dia kan ini posting dia gali sama anak istrinya oh mungkin dia apa? kaya omelis omelis nanti ya? omelis senjatanya ya? iya omelis tapi kan pengakuan ada kipo yang ada ini ya di rumahnya jepang eh atau jerman iya omelis nanti iya omelis nanti iya omelis nanti iya omelis nanti suaka suaka dari ujung kan wakasih ya omelis kalau sepuluh kita tutup pak gini 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 gue gak setuju lu ngomong bahwa siat burin Ibrahim kalau jangk itu lu dibahas di dalam gua gue lebih bahagia kalau di tinggal di Indonesia gak ada yang menghidimidasi gua mana? gue mau kemana? mau kemana? mau kemana? besok gue mau bikin test ke dana toba besok gue mau bikin test ke dana toba besok gue mau buat gue undang malam makan kita di pinggir sekarang nanti gue akan subsidi untuk beberapa orang yang menurut gue pantas terakhir gak? menurut kamu yang diskusi ini suka maniska maniska agama pendapat kamu apa? contohnya tidak mencoba contohnya ketika orang tidak memiliki kiamat misalnya ketika orang tidak memiliki kiamat maka mereka menjadikan pengundi pengundi itu menjadi komunitas untuk mencari uang popularitas dan yang pasti bukan dengan kasih tapi dengan kekejaman kekejangan kan sama lu sama gua aja yang bersama Kristen dia buru tau sama gua gitu loh jadi orang bukan masalah dia nginggir tapi apakah dia ada roh kudus kalau dia gak ada roh kudus udah pasti kekejaman dan udah terbuka ya kiamat Chris Jampris kemarin mati-mati gue gila loh gue cari loh ya gue nih bisa dapetin tempat lu dalam tempat lu gua kok tempat lu ih gua bilang si gua bilang gitu gua kan cuman bilang gua dengar dengar kata si Sarah gua biji kami lu kok gak ngajak-ngajak waktu ngomong gitu ajak kami biar kami rekam lu parah lu pas lu ngomong kayak gitu? gua mau sama cewek betul gak ya ada penjarah itu kan? 46 tahun nah itu dia 46 tahun gua pulang lagi makin-makin lagi ya besok masuk lagi nanti malam masuk lagi lah kami rekam iya itu kak apa pendapat kamu kak selama ini sesama Kristen banyak yang benci kamu apa yang kamu ingin ucapkan kepada mereka saya masuk ke Islam gini Yesus sudah mengatakan bahwa yang masuk neraka itu lebih banyak jadi ketika banyak membenci gua gua udah biasa makanya kita harus berpegang yang masuk neraka itu lebih banyak jadi ketika ada orang yang benci lu lu berada di kita ini harus menjadi orang yang ngawan arus jangan kita ngikutin arus ngikutin arus lu ke neraka lho karena lu bisa lolos dari miliaran orang yang masuk neraka udah ngeri lho apalagi lu bisa jadi penguasa di sorga nih dia dia ngeliat gua gua dapat tangan bukan cuma sebagai rakyat lu tahta duduk di atas tahta gua sohibnya si rei ngeliat gua bang gua udah ngeliat istana lu bang gedenya minta ampun itu garing emas dan lu markota lu berlian satu lagi ga lalu malaikatnya ngomong gini inilah lu ketembunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk menginjil ini ini dulu kayang dia posisinya masih di luar harusnya aku rapi aku rapi aja lu buka biar rambing jadi rakyat aja belum belum dulu bisa makanya cepet-cepet sama si sama si ini lu mumpul pahak eh ini apa jadi masuk lu tuh orang kristian ada yang masuk neraka oh kita lagi nyari koin liburan luar yang menolak gua sebagai nabi itu itu masuk semuanya masuk apa lu cuma masuk lagi nih lu itu udah masuk lu kan bisa keluar lagi lo? ga bisa udah lu disitu onor tetap lu disitu sebuah bisnis kaya jualan kacang kaya disitu serah gua ini berlaku mereka ga orang ada yang bahwa semakin mengujak semakin ada donasi ga lu kamu ada ga sih mereka di belakang biaya sesama orang neraka akan saling mendalak orang neraka juga punya duit maksudnya orang yang akan ke neraka lu juga banyak langkah ya jadi sesama orang neraka pasti saling support karena senasib bareng-bareng nanti nangis bareng di neraka lomba menjerit iya ini paduan paduan jeritannya iya 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 itu menunjukkan bahwa mereka kalah sama lu walaupun lu masih muslim tetapi Tuhan itu kan melihat hati kita kesungguhan hati kita semua kan hanya Tuhan yang tau apa yang terjadi ke depan iya kan kita ga tau gua pun ga bisa menentukan tetapi yang pasti orang muslim itu sebenarnya lebih dikasih Yesus daripada grup ahli taurat ini ahli taurat ini inilah sampah di neraka tapi gua ga masuk di grup ini gua masuk memang di grup orang-orang saleh lah gitu loh orang saleh dah ya iyalah nah selama ini ga kalau itu kamu emosi pernah emosi sama Pak Ibu itu fungsi eh tropet sangka-kala itu apa sih ga? buat kamu itu ga? kalau lagi emosi di bunyi itu seperti apa? itu fungsinya ada seorang dukun bisa mosir ya termasuk toko dia melihat iblis-iblis yang ada di pusuk buhit tempat penyembahannya mbak pusuk buhit kau bahas iya ketika sangka-kala itu dititip dia melihat katanya pocong berlarian dari gunung itu berhamburan kemana ketika sangka-kala itu dititip harusnya kan lu empat pocong lupa deh yang namanya udah udah pocong kalo panik lari kata lu kan? ya sekarang ini lupa lupa aturan lo cat udah tinggi udah bedanya 4 meter kan ada pocong hancur nih mau cabut dah lupa dia ada kaki terbang lihat cabut ya ya namanya itu terbangnya apa gaya lomba-lomba ya kalo Mika yang lama pasukanya udah emosi kan ngeri kan seperti orang amun kasih-kasi patah kenapa sih mereka tempat lo emosian mulu kerjain perjelek banget masalahnya hancur banget mukanya udah jahat hancur kak ada dua pertanyaan siapa yang siapa yang paling kami sukai dan tidak sukai debatan kristen dan debatan muslim namanya yang paling tidak kau sukai dan kau sukai yang saya sukanya debatan kristen kalau debatan kristen agata agata itu dulu pernah deketin gua astahfirullah agata dekati kau tapi minta 20 juta lagi kan nanti aku batis ya aku bilang ya batis ya iya pak luga aku mau dibatis sama kamu nanti kalau mau dari bukan aku pengen punya anak dari kamu kan tapi kan gua kan orangnya tidak mau mencari kanan nah kalau yang pasti gua sama aderion dekat karena dia kan drummer gua bukan pemain bass gua ada rencana punya project untuk bikin konser ya drummer nya aderion yang paling kau tidak sukai samunya temen gua gitaris gua yang kau tidak sukai siapa? yang paling yang gua gak suka ya pasukannya si siapa ya? siapa ya? kayak model-model si lidara yang pernah ngatain gua sampe si gila itu iya iya gua sampe kasar banget gitu kan terus iya pokoknya masanya gimana katanya? gimana bang? kata kita kotor lah rampak tau kerucing kembak kayak gitu sampe kasar gitu dia bilang gitu iya kasar banget gitu kan terus iya rata-rata grupnya ini sama semuanya sih apa sih bombon? kalau bombon sebenarnya dia orang karismatik tapi karena dia kan didanain sama orang kontester jadi dia bingung nanti kalau prokologa semua donaturnya mundur wih jadi dia sebenarnya berada di dua di dua alam kalau gua lawa bombon kan pada transfer gua juga artinya bombon juga baik sama gua transfer berapa nih? kadang-kadang dua ratus dua ratus oh gitu itulah kan nah sekarang kau muslim yang paling kau suka dan tidak suka kalau suka siapa ya? kurang-kurang tuh gua sama Jumah kalau Bang Jumah kan temen lama gua dari di facebook gua tinggal ambas emang gua udah kenal lama kan kenal lagi di WA bareng juga ya kan terus di di sebelah lu tuh di sebelah lu gimana? kalau dia udah kasih setoran belum? belum pernah? mintain lah dia kan harus di setoran eh ini gua garam loh entar lu gua persekusi lu udah dilatih iya itu aja sih bagi gua sih ya mungkin ada yang kurang sedikit senang aja ya akhirnya udah pasti ada cuma Bang Jumah sih nggak terlalu masalah kalau kalau masalah-masalah mungkin ada juga sih yang tiktoker-tiktoker yang kadang-kadang gua kasar sama gua itu ada juga kenapa lu dikasarin mulu aja sama orang-orang Kristen kasian brin bukan sama muslim juga ada yang kalau lu dikasarin juga sama muslim siapa muslim dikasarin lu? siapa muslim dikasarin lu? woi lu ga ini lucu lu ga kalau naik Mio dia kayak beruang sirkus lucu dia makanya jangan di jahatin baikin iya makanya ini ada motor gede sekarang kak kedepannya lu mau ngapain? yang pasti gua kalau konser tetap walaupun emang gua kan emang pemain bass ya jadi sebelum gua jadi pengenjil itu gua jadi pemain bass dia mainin java jazz gitu tapi karena gua mutu pengenjil yaudah gua manifestasikan pemain bass gua untuk Tuhan yaudah terus rencana kedepan oh di jakernax sudah mau jakernax sudah mau jakernax sudah mau bukan 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 jadi rencana kedepannya Layaluga itu yaudah dia akan mau bikin Tato fullback Tato gitu ya fullback Tato bendera bendera ukraina ya gua denger ga rencana ketanya lu mau ga ahli profesi tukang kali kubur bener? engga ya? dia mau dikubur dikubur gua udah hamba Tuhan udah pagi gua pekerjaan yang paling udah kemarin ada yang nawarin gua di partai aku bilang sorry jadi presiden pun gua ga mau gua udah bahagia jadi rasul gua bilang oke dia sebelum di dunia lintas iman ya dia ini dulu yang pengisi suara singkang engga bener dong ya engga engga bukan itu Yul dan Pak Yul ya yang jadi itunya yang jadi yang besarnya tuh udah terakhir terakhir lu pilih nomor pasul nomor berapa lu eh 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 jangan 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 kasihan nanti sial yang dipilihnya gua sebagai hamba Tuhan coba lu ga menurut lu gua sebagai hamba Tuhan gua sebagai hamba Tuhan pasul nomor berapa siapapun pasul tetap hangguin gak udah jangan kesana pertanyaan gak eh jangan jangan kesana Ais ini lagi semua semua ditandu iya engga 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 udah 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 orang keluar ya udah selain itu apa lagi gak? baik ya selain itu ajaran Islam gak suka apa? cuma itu aja? ngasihnya dikit 2,5 ajaran Islam harus itu harus itu harus jahkannya cuma 2,5 bukan 10 yang gue gak suka yang gue gak suka yang gak suka jangan liat kok klunnya ajarannya kalau gak tau gak apa-apa skip penginjil gak dikasih duit? udah bingung dia gak tau apaan harusnya bingung lahat jangan pelit karena kalau Tuhan itu kan tapi bilang iyalah semua coba coba bahkan di shoot ini ini yang ini yang kayak gini lu bilang pelit ya? iya maksudnya ini kan udah luar biasa maksudnya kita kasih pee lagi habis udah pee itu dimakan dia kedua kak kedua kak di ajaran Kristen kan gak boleh bercerai tapi tidak tutup kemungkinan banyak di luar yang bercerai gimana nasibnya Kristen yang bercerai? ketika orang bercerai dia akan kehilangan mahkota oh artinya kemuliaannya udah gak ada atau kekayaannya udah pulang mahkota perawan? mahkota kemuliaan bisa kekayaan bisa jabatan di sorga jadi banyak kehilangan ya? kerugian? leluga ini dia sudah menikah dari SMP kelas 2 sampai sekarang masih ini masih enggak gue belum menikah oh belum menikah nanti nanti-nanti kamu sama kayak julius dong nanti cewek gue yang di Surabaya marah gue cuma ada pagi pun udah minta ya jangan jadi kalau gitu kenapa kamu tidak tinggal di Surabaya? Renata, Renata ya kenapa gak di Surabaya kamu tinggal? kenapa malah di Bekasi? dia sempet di Surabaya ya? karena gue 2 bulan tidak di Surabaya di Surabaya di Surabaya udah berlalu iya lebih lama lebih lama di Jakarta lu gak usah ngajarin gue kalau gak salah lu gak usah ngajarin gue lu gak usah ngajarin gue yang pasti gue akan membahagiakan dia yang judulkan gue sama gue masik kenang ya yang di Surabaya lu gak usah kemana-mana karena itu untuk komitif gitu ya? lu harus setia karena Mbak Mugel udah mau kesana yuk pergi lihat sam saatnya terakhir gak? terakhir gak? supaya mereka semua bakti peselam lu ajak diri dia bakti peselam supaya selamat silahkan gua udah ada beberapa orang yang gue ajak udah siap mau di baktis sebetulah di tempat kita juga udah ada kolam ya ada sekitar 2 kolam apa? kolam ikan apa? kolam baktis kolam baktis oh kolam baktis jadi ini nanti kalau misalnya habis kita coba ya nanti kalau misalnya habis kita coba ya gak boleh udah lah jadi selamaan iya gimana gimana caranya? protekin gak? protekin gak? contoh contoh misalnya di dalam kolam lu tunggu ini contoh barang aja si kores kenapa? lu itu mau dibanti dibanti coba kores tidur disitu andep di kolam enang begini begini bang jangan eh masih saya masih bahagia jangan gak mau lama aja kamu langsung dicelupin ya ayo ga nanti om lo ga beri pasel lo mahal ayo apalah gini gak boleh begitu jangan tunggu 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 itu ada kolam tuh itu ada kolam mau tes gak? oke terimakasih buat semuanya ya sehat sehat ya sehat sehat ya kalian belajar nguduh sama gua bareng karena serata bukti islam itu bareng bukti nya bisa juga yang jelas gak? kalau boleh saya edukasi hanya gak dengerin gak? sebelum saya tutup gak? Sebelum saya tutup Hanya agama Islam Yang diridoi oleh Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Ya udah Mau kayak gimana pun kita Dalam dunia lintas iman Whatever happen in debate Stay in debate Segala sesuatu yang terjadi dalam perdebatan Tetaplah di dalam perdebatan Kalau udah di luar ya ahlakul karimah Dan juga kasih Itu yang di kedepankan Salam NKRI dong berdua Harga mati NKRI NKRI Harga mati Selama begini Tangannya Tangannya ya Oh salam NKRI Tunggu Promoin itu PY PY Terima kasih kepada Yang sudah memberikan PY Terima kasih untuk para donator-donator Yang bermurah hati Yang telah mengirim makanan-makanan kerajaan Thank you PY Kacang Untuk menaikan asam urat Sebenarnya ini dikirim ke Julius Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih